Saya konsultasi dengan Bukan, ini baru mengenai pengertian terhadap dakwaan Ya, kalau bahas dawannya sudah bisa mengerti Sudah mengerti ya, perkara benar apa tidak nanti itu Ya, baik Karena saudara sudah mengerti sesuai dengan hukum acara Sekarang kami tanyakan kepada saudara Nah ini saudara boleh berkonsultasi nantinya Apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Ya, yang mulia Saya pribadi akan mengajukan nota keberatan saya pribadi Nanti akan dilanjutkan oleh penasihat hukum saya Begitu Baik, silakan saudara kalau sudah siap Membacakan nota keberatan saudara Ya, siap yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Dan anggota Majelis Hakim Yang saya muliakan Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang saya hormati Penasihat hukum Dan para hadirin Yang saya hormati Pertama-tama Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Majelis Hakim Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini Dimana saya diajukan di hadapan sidang Jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu Bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Armaida 51 Apalagi berniat menisbah agama Islam Dan juga berniat untuk menghina para ulama Namun ucapan itu saya maksudkan Untuk para oknum politisi Yang memanfaatkan Surat Armaida 51 Secara tidak benar Karena tidak mau bersaing secara sehat Dalam persaingan pirkada Ada pandangan yang mengatakan Bahwa hanya orang tersebut Dan Tuhan lah Yang mengetahui apa yang menjadi niat Pada saat orang tersebut Mengatakan atau melakukan sesuatu Dalam kesempatan ini Di dalam sidang yang sangat mulia ini Saya ingin menjelaskan Apa yang menjadi niat saya Pada saat saya berbicara Di Kepulauan Seribu tersebut Dalam hal ini Bisa jadi tutur bahasa saya Yang bisa memberikan persepsi Atau tafsiran Yang tidak sesuai Dengan apa yang saya niatkan Atau dengan apa yang saya maksudkan Pada saat saya berbicara Di Kepulauan Seribu Majelis Hakim Yang saya muliakan Ijinkan saya untuk membacakan Salah satu subjudul Dari buku saya Yang berjudul Berlindung Di balik ayat suci Ditulis pada tahun 2008 Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut Niat saya yang sesungguhnya Bisa dipahami dengan jelas Isinya sebagai berikut Saya kutip Selama karir politik saya Dari mendaftarkan diri Menjadi anggota partai baru Menjadi ketua cabang Melakukan verifikasi Sampai mengikuti Sampai mengikuti pemilu Kampanye pemilihan bupati Bahkan sampai gubernur Ada ayat yang sama Yang saya begitu kenal Digunakan Untuk memecah belak rakyat Dengan tujuan Memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan Oleh oknum Yang kerasukan Roh kolonialisme Ayat ini sengaja disebarkan Oleh oknum-oknum elit Karena tidak bisa bersaing Dengan visi Misi Program Dan integritas pribadinya Mereka berusaha Berlindung Di balik Ayat-ayat suci itu Agar rakyat Dengan konsep Seiman Tanda kutip Memilinya Dari oknum elit Yang berlindung Di balik suci Ayat suci agama Islam Mereka menggunakan Surat Armaida 51 Isinya Melarang rakyat Menjadikan Kaum Nasrani Dan Yahudi Menjadi Pemimpin mereka Dengan tambahan Jangan pernah Memilih kafir Menjadi pemimpin Intinya Mereka Mengajak Agar Memilih Pemimpin Dari kaum Yang seiman Padahal Padahal Setelah saya Tanyakan Kepada teman-teman Ternyata Ayat ini Diturunkan Pada saat Adanya Orang-orang Muslim Yang ingin Membunuh Nabi Besar Muhammad Dengan cara Membuat koalisi Dengan kelompok Nasrani Dan Yahudi Di tempat itu Jadi Jelas Bukan dalam rangka Memilih Kepala pemerintahan Karena di Negara Kesatuan Republik Indonesia Kepala pemerintahan Bukanlah Kepala Agama Atau Imam Kepala Bagaimana Dengan Oknum Elit Yang berlindung Di balik Ayat suci Agama Kristen Mereka Menggunakan Ayat Di surat Galatia Pasal 6 Ayat 10 Isinya Selama Kita Masih Ada Kesempatan Marilah Kita Berbuat Baik Kepada Semua Orang Tetapi Terutama Kepada Kawan-kawan Kita Seiman Saya Tidak Tahu Apa yang Digunakan Oknum Elit Di Bali Yang beragama Hindu Atau Yang beragama Buddha Tetapi Saya Berkeyakinan Intinya Pasti Jangan Memilih Yang beragama Lain Atau Suku Lain Atau Golongan Lain Apalagi Yang Rasnya Lain Intinya Pilihlah Yang Seiman Sesama Kita Dalam Kurung Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Mungkin Ada Yang Lebih Kasar Lagi Pilihlah Yang Sesama Kita Manusia Yang Lain Bukan Karena Dianggap Kafir Atau Najis Atau Binatang Karena Kondisi Banyaknya Oknum Elit Yang Pengecut Dan Tidak Bisa Menang Dalam Pesta Demokrasi Dan Akhirnya Mengandalkan Hitungan Suara Berdasarkan Sesuku Seagama Seras Dan Seantar Golongan Tadi Maka Betapa Banyaknya Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Yang Kita Siasiakan Seorang Putra Terbaik Bersuku Padang Dan Batak Islam Tidak Mungkin Menjadi Pemimpin Di Sulawesi Apalagi Di Papua Hal Yang Sama Seorang Papua Tidak Mungkin Menjadi Pemimpin Di Aceh Atau Padang Kondisi Inilah Yang Memicu Kita Tidak Mendapatkan Pemimpin Yang Terbaik Dari Yang Terbaik Melainkan Kita Mendapatkan Yang Buruk Dari Yang Terburuk Karena Rakyat Pemilih Memang Diarakan Diajari Dihasut Untuk Memilih Yang Sesuku Seagama Seras Dan Antal Golongannya Saja Singkatnya Hanya Memilih Yang Seiman Kasarnya Yang Sesama Manusia Demikian Kutipan Dari Buku Yang Saya Tulis Tersebut Majelis Hakim Yang Saya Muliakan Dalam Kehidupan Pribadi Saya Banyak Berinteraksi Dengan Teman-teman Saya Yang Beragama Islam Termasuk Dengan Keluarga Angkat Saya Armahum Haji Andi Baso Amir Yang Merupakan Keluarga Muslim Yang Taat Selain Belajar Keluarga Angkat Saya Saya Belajar Dari Guru Guru Saya Yang Taat Beragama Islam Dari Kelas 1 SD Negeri Sampai Dengan Kelas 3 SMP Negeri Sehingga Sejak Kecil Sampai Saat Sekarang Saya Tahu Harus Menghormati Ayat-ayat Suci Al-Quran Jadi Saya Tidak Habis Pikir Mengapa Saya Bisa Dituduh Sebagai Penista Agama Islam Saya Lahir Dari Pasangan Keluarga Non Muslim Bapak Indra Cahaya Purnama Dan Ibu Bunyati Ning Si Alias Cung Kim Nam Dan Bun Nen Jawa Tetapi Saya Juga Diangkat Sebagai Anak Oleh Keluarga Islam Asal Bugis Bernama Bapak Haji Andi Baso Amir Dan Ibu Haja Misribu Binti Aca Paya Angkat Saya Andi Baso Amir Adalah Mantan Bupati Bone Tahun 1967 Sampai Tahun 1970 Beliau Adik Kandung Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Armahum Jenderal TNI Penawirawan Muhammad Yusuf Ayah Saya Dengan Ayah Angkat Saya Bersumpah Untuk Menjadi Saudara Sampai Akhir Hayatnya Kecintaan Kedua Orang Tua Angkat Saya Kepada Saya Sangat Berbekas Pada Diri Saya Sampai Dengan Hari Ini Bahkan Uang Pertama Masuk Kuliah S2 Saya Di Prasetya Mulia Dibayar Oleh Kakak Angkat Saya Haji Anata Amir Yang Juga Hadir Di Persidangan Ini Saya Seperti Orang Yang Tidak Tahu Berterima Kasih Apabila Saya Tidak Menghargai Agama Dan Kitab Suci Orang Tua Dan Kakak Angkat Saya Yang Islam Sangat Baat Saya Sangat Sedih Saya Dituduh Menista Agama Islam Karena Tuduhan Itu Sama Saja Dengan Mengatakan Saya Menista Orang Tua Angkat Dan Saudara-saudara Angkat Saya Sendiri Yang Sangat Saya Sayang Dan Juga Sangat Sayang Kepada Saya Itu Sebabnya Ketika Ibu Angkat Saya Meninggal Saya Ikut Seperti Anak Kandung Mengantar Dan Mengangkat Keranda Beliau Dari Ambulan Sampai Ke pinggir Yang Lahat Tempat Presidatan Terakhirnya Di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Sampai Sekarang Saya Rutin Berjiara Kemakam Ibu Angkat Di Karet Bifak Bahkan Saya Tidak Mengenakan Sepatu Atau Sendal Saat Berjiara Untuk Menghargai Keyakinan Dan Tradisi Orang Tua Dan Saudara Angkat Saya Itu Yang Membuat Saya Selalu Mengingat Al-Wah Huma Ibu Angkat Saya Ada Peristiwa Pada Saat Saya Maju Sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 Pada Hari Pencoblosan Walaupun Ibu Angkat Saya Sedang Sakit Berat Dan Perjalanan Ke Rumah Sakit Dengan Menggunakan Mobil Kakak Angkat Saya Haji Analta Ibu Angkat Saya Sengaja Meminta Mendatangi Tempat Pemukatan Suara Untuk Memilih Saya Padahal Kondisinya Sudah Begitu Kritis Dari Tempat Pemukatan Suara Barulah Beliau Langsung Menuju Ke Rumah Sakit Untuk Perawatan Lebih Lanjut Di ICU Setelah Dirawat Selama 6 Hari Ibu Berdoa Dan Berkata Pada Saya Dan Masih Terus Saya Ingat Masih Beliau Saya Tidak Rela Mati Sebelum Kamu Menjadi Gubernur Anakku Jadilah Gubernur Yang Melayani Rakyat Kecil Ternyata Tuhan Mengabulkan Doa Ibu Angkat Saya Beliau Berpulang Tanggal 16 Oktober 2014 Setelah Ada Kepastian Bapak Jokowi Menjadi Presiden Dan Saya Sudah Dipastikan Menjadi Gubernur Menggantikan Bapak Jokowi Pesan Rebu Angkat Saya Selalu Saya Camkan Dalam Menjalankan Tugas Saya Sebagai Gubernur DKI Jakarta Majlis Hakim Yang Yang Saya Muliakan Sebelum Menjadi Pejabat Saya Pribadi Saya Sudah Sering Menyumbang Untuk Membangunan Masjid Di Beritung Timur Dan Kebiasaan Ini Tetap Saya Teruskan Saat Saya Menjadi Sebagai Anggota DPRD Tingkat Dua Beritung Timur Dan Kemudian Sebagai Bupati Beritung Timur Saya Sudah Menerapkan Banyak Program Membangun Masjid Musola Dan Surau Dan Bahkan Merencanakan Membangun Pesantren Dengan Beberapa Kiai Dari Jawa Timur Saya Pun Menyisikan Penghasilan Saya Sejak Menjadi Pejabat Publik Minimal 2,5% Untuk Disedekakan Yang Di Dalam Islam Dikenal Sebagai Pembayaran Jakat Termasuk Menyerahkan Hewan Kurban Atau Bantuan Daging Yairi Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Saya Mengeluarkan Kebijakan Kebijakan Termasuk Menggaji Guru Mengaji Dan Menghajikan Penjaga Masjid Musola Marbot Atau Muazin Dan Penjaga Kubur Makam Hal Yang telah Saya Lakukan Diberitung Timur Saat Menjabat Sebagai Bupati Saya Teruskan Ketika Tidak Menjadi Bupati Lagi Sampai Menjadi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung Sebagai Wakil Gubernur Dan Juga Gubernur DKI Jakarta Saat Inipun Tetap Saya Lakukan Ketika Menjadi Gubernur DKI Jakarta Saya Juga Membuat Banyak Kebijakan Di Antaranya Agar Di Bulan Suci Ramadan Para PNS Dan Honorer Bisa Pulang Lebih Awal Dari Aturan Lama Jam 15 Waktu Indonesia Barat Saya Ubah Menjadi 14 Waktu Indonesia Barat Agar Umat Muslim Dapat Berbuka Puasa Bersama Keluarga Di Rumah Solat Maghrib Berjamaah Dan Bisa Tarawih Bersama Keluarganya Saya Juga Ingin Melihat Balai Kota Mempunyai Masjid Yang Megah Untuk PNS Sehingga Bisa Melaksanakan Ibadah Ketika Bekerja Di Balai Kota Karena Itu Pemda Membangun Masjid Fatahila Di Balai Kota Di Semua Rumah Susun Yang Dibangun Pemda Di Semua rumah Susun Yang Dibangun Pemda Juga Dibangun Masjid Bahkan Di Dan Mogot Salah Satu Rusun Yang Terbesar Kami Telah Membangun Masjid Besar Dengan Bangunan Seruas 20.000 Meter Persegi Agar Mampu Menampung Seluruh Umat Muslim Yang Tinggal Di Rusun Dan Mogot Kami Jadikan Masjid Tersebut Sebagai Salah Satu Masjid Raya Di Jakarta Kami Akan Terus Membangun Masjid Raya Besar Di Setiap Rusun Kami 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 Terus Membantu Peluasan Masjid Yang Ada Dengan Cara Pemda Akan Membeli Rahan Yang Ada Di Sekitar Masjid Sebagaimana Beberapa Kali Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Pertemuan Dengan Toko-toko Islam Maupun Pengurus Dewan Masjid Indonesia Di Balikota Para Marbot Dan Penjaga Makam Juga Pemda Umrokan Kami Juga Membuat Kebijakan Bagi PNS Menjadi Pendamping Haji Kloter DKI Jakarta Saya Berharap Bisa Melaksanakan Amanah Orang Tua Dan Orang Tua Angkat Saya Untuk Melanjutkan Tugas Saya Seperti Gubernur Di Periode Yang Datang Sehingga Cita-cita Saya Untuk Memakmurkan Umat Islam Usul Di Jakarta Dapat Terwujud Majis Hakim Yang Saya Muliakan Saya Berani Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Sesuai Dengan Amanah Yang Saya Terima Dari Armahum Gusdur Bahwa Gubernur Itu Bukan Pemimpin Tetapi Pembantu Atau Pelayan Masyarakat Itu Sebabnya Dalam Pidato Saya Setelah Pidato Armahum Gusdur Pada Tahun 2007 Saya Juga Mengatakan Bahwa Menjadi Calon Gubernur Sebetulnya Saya Melamar Untuk Menjadi Pembantu Atau Pelayan Rakyat Apalagi Saya Melihat Adanya Fakta Bahwa Ada Cukup Banyak Partai Berbasis Islam Seperti Di Kalimantan Barat Maluku Utara Dan Solo Juga Mendukung Calon Gubernur Bupati Wali Kota Non Islam Di Untuk Itu Saya Mohon Ijin Kepada Majlis Hakim Untuk Memutar Video Gusdur Yang Meminta Masyarakat Memilih Ahok Sebagai Gubernur Saat Pirkada Bangka Belitung Tahun 2007 Yang Yang Berdurasi Sekitar 9 Menit Apakah Diizinkan Majlis Hakim Yang Mulia Majlis Hakim Yang Saya Muliakan Saya Ini Hasil Didikan Orang Tua Saya Orang Tua Angkat Saya Ulama Islam Di Lingkungan Saya Termasuk Ulama Besar Yang Sangat Saya Hormati Yaitu Al-Mahum K.H.J. Abdurrahman Wahid Yang Selalu Berpesan Menjadi Pejabat Publik Sejatinya Adalah Menjadi Pelayan Masyarakat Sebagai Pribadi Yang Tumbuh Besar Lingkungan Umat Islam Tidaklah Mungkin Saya Mempunyai Niat Untuk Melakukan Penistaan Agama Islam Dan Menghina Para Ulama Karena Sama Saja Saya Tidak Menghargai Orang Orang Yang Saya Hormati Dan Saya Sangat Sayangi Majlis Hakim Yang Saya Muliakan Apa Yang Saya Sampaikan Di Atas Adalah Kenyataan Yang Sungguh Terjadi Dan Saya Berharap Penjelasan Saya Ini Bisa Membuktikan Tidak Tidak Ada Niat Saya Untuk Melakukan Penistaan Terhadap Umat Islam Dan Penghinaan Terhadap Para Ulama Atas Dasar Hart Tersebut Bersama Ini Saya Mohon Agar Majlis Hakim Yang Mulia Dapat Mempertimbangkan Nota Keberatan Saya Ini Dan Selanjutnya Memutuskan Menyatakan Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Atau Batal Demi Hukum Sehingga Saya Dapat Kembali Melayani Warga Jakarta Dan Membangun Kota Jakarta Majlis Hakim Yang Mulia Terima Kasih Atas Perhatiannya Kepada Jaksa Penuntut Umum Serta Penasihat Hukum Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Jakarta 13 Desember 2016 Hormat Saya Insinyur Basuki Caya Puan AMM Ditanda Tangani Tidak